nah sebenarnya berarti cara pemerintah merespon kritikan itu berarti sebenarnya sangat tergantung pada pemimpinnya iya gak sih ya betul kayak misalkan pas jaman Orde Baru kan dulu cara tiba-tiba hilang tiba-tiba hilang ini sih jauh lebih baik kita tuh sudah ya harus diakuin bahwa Indonesia tuh demokrasinya masih masih jauh lebih baik tapi ada penurunan kemarin data-data sudah kita sajikan juga di Suara Rebon ada penurunan yang cukup signifikan dari neraca demokrasi kita gitu artinya tidak sebebas sebelumnya makanya setelah reformasi mungkin ini cukup parah untuk periode sekarang setuju atau gak? bisa dibilang gitu karena memang ada datanya kita ngomong based on data aja kan kalau saya jurnalis ya kan based on facts data driven jurnalism menurut lagi gimana? setuju lah jadi memang benar itu datanya banyak ya artinya misalnya data indeks demokrasi ya misalnya ya itu kan ada beberapa negara-negara global misalnya freedom house misalnya ada juga ekonomis itu kan menunjukkan penurunan itu clear jelas indeks demokrasi indeks demokrasi betul 328 kasus serangan fisik dan atau digital terhadap masyarakat dengan setidaknya ada 834 korban serangan fisik iya represi itu tadi frontal sekali kan gitu oke sebenarnya memang memilih pemimpin itu ya betul apaan ya betul orang kebunan ya betul aja udah kelihatan tendensinya ya semalam juga tuh bangsa tuh udah mulai frontal-frontal tuh iya sih tuh agak-agak waduh mengerikan nih bangsa tuh udah mention-menon Anies Baswedan gitu-gitu dan ini masa benernya tunggu 2024 kalau nanti benernya ya kan 2024 siapapun dia juga pasti akan berubah dong pemerintahan kita jadi ya sudah pasti itu akan ada perubahan mematkan informasi download Metro TV Extend sekarang